Ya, Jeff Bezos merupakan miliarder paling kaya di dunia saat ini. Bahkan saat ini tuh posisinya udah menggeser Bill Gates turun ke posisi kedua. Nah, ada fakta menarik nih, dimana Jeff Bezos ini memiliki nama kecil yang berbeda dengan ketenarannya yang sekarang. Cerita ini sedikit mirip seperti kisahnya Steve Jobs. Lalu bagaimana jadinya pria dengan masa kecil yang sangat sederhana bisa menjadi orang paling kaya di dunia saat ini? Ini adalah kisah tentang Jeff Bezos. Hai tim, kali ini kita gak nge-review tentang segmen teknologi, tapi kita akan membahas mengenai produktivitas lainnya tentang salah satu buku dari Irma Elmira, dimana mengisahkan tentang Jeff Bezos. Nah, buku ini ditulis oleh Irma Elmira, dimana ia mengisahkan banyak orang yang membicarakan tentang kesuksesan Jeff Bezos. Banyak pula yang mengingatnya sebagai seorang pria sukses dengan aset miliaran dolar. Tapi yang tidak banyak diketahui nih, tentang sisi lain dari kehidupan Jeff Bezos sendiri. Sebagai seseorang yang memulai segaranya dari nol, dengan usaha, dengan kerja keras, dan waktu yang sangat panjang, saat ini Amazon menjadi retail online terbesar di dunia. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam buku tentang jatuh bangun Jeff Bezos. Oke, pertama kita ngomongin soal keluarga biologisnya. Nah, Jeff Bezos ini memiliki kisah yang sedikit mirip dengan Steve Jobs, dimana keduanya itu memiliki nama awalan yang berbeda dengan nama ketenaranya saat ini, dimana untuk Steve Jobs nama asalnya adalah Abdul Latif Jandali, sementara Jeff Bezos itu adalah Jeffrey Preston Jurgensen, dimana ini adalah pemberian dari ibunya Jeff Glinken dan ayahnya Ted Jurgensen. Saat itu, kedua orang tua Jeff Bezos ini memutuskan menikah muda, tapi sayangnya pada saat Jeff Bezos ini berusia 17 bulan, kedua orang tuanya ini berjelai, karena mereka muda mungkin ekonominya itu terbatas dan banyak pertanyaan di masa lalu. Nah, selang beberapa waktu, ibunya Jeff Bezos ini menikah lagi dengan pria dari Cuba, bernama Miguel Bezos. Saat itu, Miguel Bezos itu tergabung dalam kelompok operasi Peter Pan, kelompok dari seorang yang berasal dari Cuba ke Miami, dimana mereka itu dibutuhkan untuk diadopsi atau bahkan disebut sebagai orang-orang yang terlantar. Nah, karena pernikahan tersebutlah, nama Jeffrey Preston Jurgensen berubah menjadi Jeffrey Preston Bezos, Jeff Bezos. Oke, kedua itu tentang mendirikan Amazon. Nah, pada saat itu, dimana waktu masa-masa mudanya, Jeff Bezos ini habiskan di berbagai perusahaan. Namun, hanya ada satu perusahaan yang paling membuatnya berkesan dan ia sangat menghormati bosnya pada saat itu. Nama perusahaan tersebut adalah The Is Your Company. Tapi tepatnya, pada tahun 1994, ia memutuskan keluar dari perusahaan tersebut dan mulai mendirikan Amazon. Nah, uniknya, saat itu hampir saja ia menggunakan nama Kadabra untuk perusahaannya tersebut. Tapi pada saat si pengacara mendengar Kadabra dan terdengar salah mengartikan sebagai bangkai, maka Jeff Bezos memutuskan untuk merubah nama tersebut menjadi Amazon. Tapi kenapa harus Amazon namanya? Nah, di buku ini dijelaskan bahwa Amazon tersebut adalah sebuah filosofi dari kegagaman Jeff Bezos terhadap sungai terbesar yang ada di Pulau Brazil. Nah, Jeff ini berharap bahwa perusahaannya tersebut bisa sebesar sungai tersebut dan bisa menjangkau berbagai customer yang sangat luas. Tapi masalahnya, membangun Amazon tidaklah semudah itu. Di buku ini dijelaskan, dimana masa-masa Jeff Bezos sangat frustasi, dimana ia sangat stress, dan bahkan Amazon ini sempat hampir bangkrut pada saat itu. Tapi bagusnya, Jeff Bezos ini masih berpegang teguh pada pendiriannya dan ia terus berinovasi terhadap perusahaannya tersebut. Nah, di buku ini juga tertulis bahwa sistem dari perusahaan Amazon pada saat itu yaitu menjual buku di internet dengan cara Jeff Bezos ini kalau masa sekarang itu ibaratnya sistem reseller. Yang mengambil dari penerbit utama, yaitu pada saat itu penyalurnya itu namanya Ingram & Becker Tyler, dia mengambil dari situ, kemudian ia jual di internet dengan branding nama Amazon. Nah, saat itu Amazon hanya sebuah perusahaan yang menjual buku-buku di internet melalui para penyalur utama. Dulu cuma seperti itu. Sampai pada saat itu, satu tahun setelahnya, perusahaan Amazon ini berkembang sangat pesat. Bahkan mereka itu sudah memesan 5.000 buku perharinya. Dan itu sudah nilai yang sangat besar pada saat itu. Oke, ketiga itu adalah strategi Jeff Bezos dalam mengembangkan Amazon. Nah, kalian tahu kan, sebuah situs review film internasional yang paling terkenal itu namanya IMDB. Nah, itu adalah salah satu anak perusahaannya dari Amazon. Nah, jadi saat itu ketika Amazon ini berkembang pesat, Jeff Bezos ini selalu membeli dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang lagi keguruan pada saat itu. Jadi, karena itulah Amazon yang dahulu hanya berfokus menjual buku di internet. Saat ini sudah menjadi perusahaan yang serba ada. Amazon masuk ke semua lini. Dari game, streaming, atau bahkan musik. Amazon itu mengisi ke setiap bagiannya. Jadi, karena bonus kerja kerasnya itulah, saat ini Jeff Bezos menjadi miliarder nomor satu di dunia. Bahkan menggeser eksistensi dari Bill Gates. Cuma, masalahnya yang disayangkan pada saat 2019 tahun itu, saat perceraian Jeff Bezos dengan istrinya McKenzie, McKenzie Bezos, mereka itu keduanya memutuskan untuk membagi harta dari perusahaan Amazon. Dan saat ini, McKenzie Bezos itu menjadi salah satu wanita terkaya di dunia dengan aset bersihnya itu sekitar kurang dari 500 triliun. Dan itu adalah hasil dari Amazon. Ya, karena saat itu keduanya membangun Amazon ini berdua dengan satu rekannya. Dan perjumpaan Jeff Bezos dengan McKenzie Bezos itu adalah saat mereka sedang bekerja di The Issue Company. McKenzie juga memutuskan keluar dari perusahaan tersebut dan mulai membangun mimpinya bersama Jeff Bezos. Namun disayangkan, 2019 kemarin mereka akhirnya bercerai dan membagi harta kekayaannya. Nah, itulah sedikit review singkat tentang buku ini. Selengkapnya nanti akan kita bikin animasi sederhananya. Tentang pria bernama Jeffrey Preston Jorgensen. Jadi ya, rekomendasikan ke teman kalian supaya teman-teman kita itu mau berusaha membaca dan menambah wawasannya salah satunya tentang sosok entrepreneur yang sangat terkenal bernama Jeff Bezos. Jadi intinya itu gini, secanggih-canggihnya sebuah teknologi, buku itu selalu memiliki tempat tersendiri bagi para penikmannya. Gimana? Itu juga? Oke, sekian dulu review singkat kali ini. Nanti Sintek Media, Thank Kira TV.